Ya, shalom bapak ibu saudara, saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Ya, apakah warnanya buat kita semua? Ya, saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, amin Ya, dalam pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kebenaran firman Tuhan Dengan tema yang saya ambil yaitu hidup untuk melayani Tuhan Ya, dalam rumah 12 ayat 11 dikatakan bahwa Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Haleluya Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Berbicara mengenai pelayanan, ada banyak orang yang dipanggil Tuhan namun hanya sedikit ya Yang dipilih, maksudnya ialah ada banyak orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tetapi sedikit yang dapat lolos dalam mempersiapkan panggilan yang ada Ada banyak alasan yang dikeluarkan untuk menolak panggilan dalam pelayanan Juga tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk mengabaikan panggilan tersebut Jadi, kalau kebenaran firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Biasanya bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ketika kita dipanggil oleh Tuhan Roh kita itu memang bernyala-nyala seperti itu kan Dan kita itu lebih memilih banyak untuk berdoa, 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 melayani Tuhan Sungguh-sungguh Biasanya waktu kita dipanggil Tuhan Mula-mula dipanggil Tuhan seperti itu, merasakan seperti itu ya bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Tetapi, ada banyak orang yang berubah setelah beberapa bulan kemudian gitu kan Ada banyak orang yang berpikir kemudian bahwa Sanya, ah, sepertinya saya gak dipanggil gitu loh Kalau memang Tuhan panggil saya Harusnya ya saya akan seperti ini sampai selama-lamanya gitu loh Dan berpikir bahwa Roh saya itu menyala-nyalanya bukan hanya beberapa sesaat saja Tetapi, lebih kepada Keperpanjangan waktu Sering berlayannya waktu Dia berharap Bahwa rohnya itu selalu bernyala-nyala untuk pelayanan Tuhan ya Tetapi kita tahu bahwa Itu tidaklah akan mudah seperti itu Tidak akan mungkin bisa selalu seperti itu ya Dan pengutusan Allah kepada setiap orang maupun kelompok Tentunya tidak hanya sekedar pengutusan biasa Melainkan pengutusan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu Dan tujuannya itu merupakan tujuan yang besar Ketika Yesus melakukan pengutusan kepada seorang atau kelompok Pastinya akan memberikan tuntunan dan arahan Dan kita akan belajar dari pelayanan yang dilakukan oleh para rasul Yang terdapat dalam kisah para rasul 21-31 Kita akan belajar dari kitab kisah para rasul 20 Ayat 21-31 Demikian firman Tuhan Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi Dan orang-orang Yunani Supaya mereka bertobat kepada Allah Dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Ini di ayat ke kisah para rasul 20 Ayat 21 Bapak Ibu Saudara Dan mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-31 ini Berbicara mengenai pelayanan Paulus Pada jemaat panitua jemaat Efesus Dan di ayat sebelumnya juga Bagaimana para rasul melakukan pelayanannya Di berbagai-berbagai daerah Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ada banyak pelayanan yang mereka lakukan Kalau kita ingin lebih tahu lagi begitu kan Apa sih yang menjadi definisi daripada pelayanan Kalau kita mau tahu kebenaran pelayanan itu Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan Guna membantu untuk mewujudkan kebutuhan tersebut Dan inilah yang dilakukan oleh kisah para rasul pada saat itu Bagaimana mereka melaksanakan apa yang telah diajarkan Dan diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka pada saat itu Dan pada teks firman Tuhan ini Kemunculan kisah para rasul berawal dari kematian Yesus Karena yang akan menggantikan tugas dan tuntang tanggung jawab Yesus di bumi Ialah para rasul Atau bisa disebut sebagai tangan kanan Yesus di bumi Dan juru bicara Yesus Namun para rasul memulai pelayanan mereka Setelah Yesus mencurahkan roh kudus atas mereka Sehingga rasul ditugaskan untuk pergi memberitakan kebenaran tentang Allah Ya Bapak-Ibu sedara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Ketika Allah mengalami kematian Dan Allah menjanjikan roh kudus bagi mereka pada saat itu Dan kemudian awal dari pelayanan kisah para rasul pada saat itu Ya itu pada saat mereka sudah dicurahkan oleh roh kudus Itu dapat kita lihat dalam kisah para rasul Pasal pertama ya Bapak-Ibu sedara ya Bapak-Ibu sedara bisa lihat secara langsung ya Dan yang menjadi tugas para rasul pada saat itu ialah Memberitakan Injil Dan membentuk jemaat-jemaat Ini tugas diberikan karena para rasul adalah perpanjangan tangan Allah Dan juru bicaranya Allah Dalam tugas pelayanan yang ditinggalkan Yesus di bumi Mereka itu menjadi utusan Allah pada saat itu Yang menyaksikan melalui kata dan tanda tentang kebangkitan Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai Dan mengapa para rasul melakukan pelayanan Pelayanan merupakan suatu tugas tanggung jawab yang mulia yang diberikan oleh Yesus kepada mereka pada saat itu Begitu juga dengan kehidupan kita Mengapa kita masih tetap untuk melakukan pelayanan Karena pelayanan merupakan tugas tanggung jawab yang mulia yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita Sebelum para rasul memulai pelayanan mereka Yesus sudah terlebih dahulu untuk mengajar para murid-murid pada saat itu Bapak-Ibu sedara Yesus telah ajar mereka supaya apa? Ketika Yesus tidak mengajarkan pengajaran terhadap mereka Waktu mereka melakukan pengajaran kepada orang-orang Orang-orang melapet tersesat Karena Yesus tidak terlebih dahulu mengajarkan mereka Tetapi karena Yesus telah terlebih dahulu untuk mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran Yesus Sehingga mereka juga mengetahui apa yang menjadi pengajaran yang mereka harus ajarkan Yaitu tentang kebenaran Tuhan Yesus yang telah diajarkan oleh Yesus kepada mereka selama 40 hari Dan maka sesudah kebangkitannya Yesus masih mempergunakan 40 hari untuk mengajar para murid-muridnya Nah ini yang saya katakan tadi Bapak-Ibu sedara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Yang terdapat dalam kisah para rasul 1 ayat 3 Supaya mereka dapat melayani sebaik-baiknya dalam pekerjaan Tuhan Yesus di bumi Ini yang sudah saya katakan tadi Bahwa ketika Allah juga menonton kita Kita dapat melihat Ketika Allah memberikan kita sebuah tugas tanggung jawab Kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus yang mengajar dan membimbing kita Dan untuk kita pada saat ini mengapa kita masih melakukan pelayanan Mengapa saya dan Bapak-Ibu sedara harus tetap melakukan pelayanan Yang kita kenal bahwa sebagai orang percaya adalah tugas kita untuk melakukan pelayanan dan memperkenalkan Tuhan Yesus Namun ada banyak kekeliruan yang terjadi Pada masa ini pelayanan di dalam pemberitaan tentang Yesus dianggap sebagai tugas seorang pendeta Seharusnya tidak Saya dan Bapak-Ibu sedara itu sama-sama harusnya melakukan tugas yang demikian Karena kita sama-sama mengenal adanya Tuhan kita Bagaimana kita dapat menginginkan orang itu terselamatkan Sementara kita tidak mau untuk mengajar Tidak mau untuk melayani mereka Kita juga harus memiliki kasih kepada orang lain Kalau kita merasa bahwa mereka butuh untuk dilayani Mari kita sama-sama untuk melayani Bagaimana tugas para murid juga harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita Jangan pernah beranggapan bahwa yang harus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan itu Haruslah pendeta saja Haruslah pelayan-pelayan saja Haruslah para rasul pada saat itu Tetapi kita harus mengerti bahwa dalam setiap kehidupan ini Bagaimana kita mengetahui bahwa para rasul sekarang sudah tidak ada lagi Tetapi yang menjadi tugasnya masih ada sampai pada saat ini Kita harus mengerti untuk ke depan Begitu Bagaimana kita harus saling menyadari bahwa Setiap kita ini butuh untuk dilayani Gunanya yaitu untuk memperkenalkan orang lain kepada Tuhan kita Supaya jangan kita saja yang terselamatkan Tapi mereka juga itu terselamatkan Begitu ya bapak-bapak saudara yang terkasih dalam amat Tuhan Yesus Penginjilan juga ataupun pelayanan Tuhan Dan kecenderungan manusia adalah senang dilayani Dan hanya ingin untuk dilayani Tetapi tidak mau untuk melayani Hakikat manusia itu pengennya ya tenang-tenang saja Begitu kan Tetapi dia tidak mau untuk terlibat dalam sebuah pelayanan Banyak ya bapak-bapak saudara ya Seorang-orang hamba Tuhan juga banyak nih sedemikian Dia hanya sebagai komandor saja Begitu kan yang memandu Eh kalian lakukan ini kalian lakukan ini Sementara dia hanya pengen untuk dilayani Tetapi dia tidak mau untuk melayani Ada banyak orang-orang di luar sana yang hal demikian juga terjadi ya Mereka hanya dapat berkata-kata untuk mengatakan hal demikian kepada orang lain Sementara dia sendiri tidak mau untuk melakukan Seperti kata filsuf Plato Siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita Dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45 Karena aku datang bukan untuk dilayani Mereka untuk melayani Yang harusnya kita mengetahui bahwa inilah yang menjadi teladan kita Allah telah datang ke dunia Allah tidak mau untuk Allah itu dilayani Tetapi Allah mau supaya Allah lah yang melayani Begitu juga dengan kita Bagaimana Allah telah memberikan mandat kepada kita Bagaimana Allah telah memberikan mandatnya pada para rasul pada saat itu Kalau kita melihat bagaimana pelayanan para rasul sangat diberkati Kalau saya merasa ya Dalam pemandangan pemikiran saya mengenai pelayanan para rasul Merupakan sebuah pelayanan yang luar biasa Mereka sanggup untuk melakukan pelayanan yang sebegitu luasnya Mereka itu Tidak memandang sebuah pelayanan Biarpun yang menjadi Taruhannya ialah nyawa mereka sendiri Dan Allah pun demikian Allah datang ke dunia bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Kita tahu bahwa Allah ini Allah yang agung Allah yang kita sumbah Tetapi Allah mau untuk turun ke dunia untuk melayani Seharusnya kita juga demikian Bapak Ibu Saudara Kita mengetahui bahwa Tuhan telah memberikan mandat kepada kita Harusnya kita lakukan hal yang demikian Maksud daripada melayani artinya adalah Orang yang mau berjalan di belakang Yesus Yang rela melayani dan menghambakan diri Melayani artinya mengusungkan diri dan mendapatkan kepentingan Sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain Ketika kita mau untuk melayani kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan terutama kepentingan Tuhan Dan mengabaikan kepentingan kita sendiri Ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara Bahwa pelayanan bukanlah sebuah pelayanan yang biasa-biasa saja Tetapi kita perlu tahu bahwa pelayanan itu merupakan sebuah tindakan kita Yang menunjukkan bahwa ada sikap sesuatu yang harus kita lakukan Tidak hanya berbicara di atas mimbar saja Tetapi ya setiap kepentingan-kepentingan pribadi juga harus Harus ditaruh di bawah kakinya Tuhan Yang lebih mengutamakan Tuhan dan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri Memang sakit Dan kita harus tahu juga Kalau kita ingin belajar daripada kisah para rasul dalam pelayanan mereka Apa sih yang menjadi strategi pelayanan para rasul pada saat itu Mereka tetap melakukan pelayanan meskipun mereka tahu bahwa nyawa mereka akan menjadi taruhannya Yang seperti saya katakan tadi bahwa mereka tidak takut mati Yang penting mereka ketahu Yang penting mereka melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka yang sudah ditaruh oleh Tuhan pada mereka Bagaimana Rauh Kudus bekerja dalam pelayanan para rasul Ada pun strategi pelayanan yang dilakukan oleh para rasul Yang pertama ialah pelayanan berkutbah Pelayanan berkutbah, pelayanan kesaksian, pelayanan pengajaran, pelayanan penginjilan, pelayanan mujizat, pelayanan meja Dan ini dilakukan tidak hanya di satu daerah saja Ini dilakukan ke berbagai daerah Pelayanan berkutbah Pelayanan para rasul diawali dengan penuhi Dipenuhinya mereka dengan bahasa roh Kemudian mereka melakukan pelayanan dengan cara berkutbah Dengan di kalangan orang banyak Seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Paulus Para rasul lainnya Yang terdapat dalam kisah para rasul 2-15 Dan pelayanan kesaksian, pelayanan ini dilakukan di kalangan masyarakat Para rasul melakukan pelayanan kesaksian Dengan memberitakan kesaksian tentang Yesus Yaitu tentang janji Juga menyampaikan bahwa Yesus yang mereka salibkan Pada saat itu ialah Tuhan yang mereka Yang akan menyelamatkan umat manusia Dan bahwa hanya Kristus yang banyak disembah Dan melalui hal yang demikian Banyak orang yang berbalik kepada Allah Ini terdapat dalam kisah para rasul 2-40 Mereka juga melakukan pengajaran Pelayanan mujizat Pelayanan meja Pelayanan penginjian ke berbagai negera Negeri Pelayanan penginjian mereka Atau pelayanan evangelisme Mengacu kepada praktik penyampaian informasi Tentang hal tertentu Dari kepercayaan kepada orang lain Tidak memegang Keyakinan itu Pelayanan penginjian juga dilakukan oleh para rasul Untuk menyampaikan kebenaran tentang Yesus Dan hal ini terdapat jelas Ketika pemberitaan ini Jadi dilakukan ke semua kota Dan sampai ke Kaisaria Ajaran utama yang perlu kita ketahui Dalam kitab Kisah para rasul yang menjadi hasil pelayanan mereka Dalam pasal 1-5 Pengajaran tentang lahirnya gereja mula-mula Bagian ini menceritakan tentang Amanat Tuhan Yesus Yang diberitakan kepada murid-muridnya Sebelum ia naik ke surga Yang tentang orang-orang percaya Setelah mendengar Kotbah Rasul Petrus Yang dikuasai oleh roh kudus Bagaimana Pelayanan tersebut Yang Yang dituntun oleh roh kudus pada saat itu Mulai dari pasal 1-5 Sampai pasal yang kelima Berbicara tentang Lehernya gereja mula-mula Saya akan bacakan buat kita Dalam kisah para rasul 1 Ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun atas kamu Dan kamu akan menjadi saksi Kediru Salim Dan di seluruh Yudhya Dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi Nah ini menyatakan perkataan Tuhan Yesus Bahwa murid-murid akan menerima kuasa Ya menerima roh kudus Dan perkataan Tuhan Yesus itu Digenapi ketika para rasul berkumpul Yang kita pada saat ini harus tanya Kepada diri kita sendiri Apakah kita yakin Sudah menerima kuasa roh kudus Dan memiliki Kuasa roh kudus Dalam setiap kehidupan kita Dan kalau hal demikian terjadi Apa yang harus kita perbuat Dan Dalam kisah para rasul 2 Ayat 41-40 7 Hal ini menceritakan Tentang kehidupan orang yang percaya Pada saat Pada abad pertama penuh Dengan kasih Kasih terhadap sesama Dan ketekunan Dalam beribadah Pada Allah Ditenangkan juga Bagaimana Tanyakan juga Bagaimana sifat saudara Terhadap anggota gereja yang lain Apakah saudara rajin ke gereja Baca Alkitab Dan berdoa Dan mulai dari pasal 13 Sampai pasal 15 Pengajaran tentang jemaat Setempat yang menginjil Bagian ini menjelaskan Tentang kehidupan orang-orang percaya Di kota Antukia Dan sebutan Kristen Pertama kali diberitakan Kepada murid-murid Murid-murid Tuhan Yesus Pada saat itu Ya Dengan sebutan Kekristianan Pada saat itu Yang pertama kali Disampaikan kepada Murid Tuhan Yesus Pada saat itu Waktu mereka Berada di Antioquia Dalam kisah Hasil Daripada pelayanan mereka Intinya daripada pelayanan mereka Adanya keselamatan yang mereka Tuju Mereka melakukan Pembentukan jemaat-jemaat pada saat itu Tetapi pada saat ini Kita mau Mengerti Bahwa Bahwa Kita juga dapat Untuk melakukan hal yang demikian Karena tugas tertentu Bukan hanya Karena tugas tersebut Bukan hanya Tuhan Sampaikan kepada Murid-murid pada saat itu Tetapi pada saat ini juga Ini yang menjadi Tugas tanggung jawab kita Dalam setiap kehidupan kita Bagi kita yang sudah mengenal Allah Bagi kita yang sudah Percaya kepada Allah Dengan maksud Tujuan bahwa Kita ingin Semua orang Terselamatkan Jangan pernah ada Keegoisan Di antara kita Hanya berpikir bahwa Biar sajalah Bagian kami Yang diselamatkan Dan orang-orang yang Tidak percaya Tidak usah diselamatkan Jangan hal demikian Terjadi Bapak ibu saudara Harus ada beban Dalam pelayan Bagaimana kita Melakukan tugas tanggung jawab Yang sudah disampaikan oleh Allah Dan Yang menjadi kesimpulannya Buat kita pada saat ini Melalui kita Kisah para hasil Dapatlah kita ketahui Bahwa perkembangan gereja Dan kasih karunia Allah Yang diberitakan Kepada setiap bangsa Mendapatkan Tentangan Dari dunia Orang-orang yang tidak Mau mengenal Allah Tetapi Melalui Maha kuasaannya Tuhan Yesus Mengalahkan Semua kuasa Di dunia ini Dengan Pengajaran Dan kebenaran Yang di dalam dia Dan oleh setiap orang Percaya kepadanya Yang membawakan berita Akan pentingnya Pemahaman yang benar Oleh sebab itu Gereja tetap Bertumbuh Melalui kita Para rasul ini Kita belajar Dan kita mengetahui Perkembangan gereja Kemunculannya gereja Mari bebankan Diri anda Dan diri kita semua Dalam pelayanan Allah Bagaimana kita ingin Bahwa Keluarga kita Dan orang-orang Sekiliran kita Juga diselamatkan Oleh Tuhan Agar mereka juga Percaya kepada Allah Dan Selamat menikmati Terima kasih.